Sekte teratai putih jilid 12. Namun ketika Ouyang H.O.U sadar betapa peranan boneka daya milmu-ilmu gaib. Peklian kau, Ouyang H.O.U rasanya bergidik sendiri memandang boneka-boneka itu. Tidak peduli betapapun lucunya bentuk boneka-boneka itu. Rasanya ada sesuatu yang hidup dan berpribadi ikut menatapnya dari dalam metu boneka-boneka itu. N. Y. O. J. O.U agaknya mengerti apa yang dipikir Ouyang H.O.U. Ia menepuk-nepuk pula punda Ouyang H.O.U sambil berkata, jangan hiraukan boneka-boneka itu. Mereka tidak akan apa-apa kalau kamu pun tidak usil. Itulah peringatan terselubung. Ouyang H.O.U cuma mengangguk mengiakan. Kamu akan 10 hari berada di tempat ini, anak muda, kata N. Y. O. J. O. Pula, aku tidak mengawasimu, tetapi ada yang mengawasimu meskipun kamu tidak melihatnya. Kalau kau mencoba-coba lari, jangan salahkan kalau terjadi apa-apa atas dirimu. Pernah ada yang menjadi gila. Ouyang H.O.U bergidik, dan lagi-lagi ia hanya bisa mengangguk. Hari itu berlalu tanpa terjadi apa-apa, kecuali Ouyang H.O.U mendapat kuliah panjang lebar tentang hebatnya ilmu-ilmu peklian kau. Mula-mula Ouyang H.O.U memang mendengarkannya dengan setengah hati, sambil pikirannya melayang kemana-mana, tetapi lama-lama ia tertarik juga oleh omongan N. Y. O. J. O. J. O.U. Ouyang H.O.U mulai terpengaruh dan berpikir, belajar ilmu itu yang penting tujuannya untuk kebaikan atau keburukan, tidak perlu mempersalahkan asal-usul ilmu itu dari golongan ini atau itu. Pokoknya asal-kelak aku sudah pandai, aku gunakan untuk memelak keadilan, menjunjung nama besar keluarga. Rasanya takkan ada yang menggugat bahwa ilmu ku berasal dari golongan jahat semacam peklian kau. Lagi pula, seandainya aku ingin menolak toh tidak mungkin. Lebih baik menurut, toh cuma sepuluh hari. Dengan pikiran seperti itu, Ouyang H.O pasrah saja. Ketika matahari tenggelam, si tukang pangsit itu meninggalkan rumah kayu itu sebentar, kemudian keluar dengan membawa makanan. Habis makan, N. Y. O. J. O. J. O. menghilang pergi entah kemana. Kemana perginya? Guru N. Y. O. tadi tanya Ouyang H.O kepada si tukang pangsit. Beribadah di puncak bukit, sahut si tukang pangsit dingin. Sikapnya yang acuh tak acuh benar-benar berbeda dengan sikapnya kemarin malam, ketika dia menyanjung-nyanjung Ouyang H.O sebagai pendekar. Ouyang H.O menarik napas dalam-dalam. Ia tahu nasib dirinya dalam beberapa hari itu bakal tergantung sepenuhnya kepada kedua orang peklian kau itu. Tiba-tiba saja dalam hatinya berkecamuk rasa rindu yang sangat hebat kepada ibunya, pamannya, saudara-saudaranya, bahkan terhadap B. E. Gin Leong yang sering bertengkar dengannya. Ouyang H.O jadi sungkan mengajak berbicara lagi kepada si tukang pangsit yang langsung saja tidur miring membelakangi Ouyang H.O. Tukang pangsit itu segera mendengkur, bahkan tanpa sungkan-sungkan ia melepaskan kentutnya bertubi-tubi ke arah Ouyang H.O. Ouyang H.O benar-benar menderita, bukan saja tersiksa oleh suasana seram di dalam rumah kayu maupun di luar, namun juga karena sebagai orang yang gemar bercerita, dia sekarang harus memisu sekian lama, tidak ada yang bisa diajak bercerita. Akhirnya kantuk pun menyerang Ouyang H.O, dan ia pun tertidur pula. Entah berapa lama dia tidur, ketika dia bermimpi boneka-boneka dalam ruangan itu tiba-tiba menjadi hidup semuanya dan menyerang serta mengeroyoknya dengan ganas. Ouyang H.O menjerit-jerit ketakutan, tangannya bergerak. Gerak menghalau di depan wajahnya, namun halawannya itu tidak berguna. Boneka-boneka itu terus saja menyerang dengan hebat, bahkan ada yang berubah menjadi resaksa. Dalam keadaan putus asa, samar-samar Ouyang H.O seperti melihat pamannya dan kakak tirinya, liuyok, berdiri di kejauhan sambil berpeluk tangan menonton saja. Ia berteriak-teriak minta tolong, namun Paman dan kakaknya diam saja. Dalam mimpinya, Ouyang H.O sampai menanuis dan menjerit, Paman, kakak yuk, tolong aku. Aku jerak berbohong dan membual lagi. Aku jerak. Aku berjanji. Ia terbangun dari tidurnya, ketika N.Y.O J.O membangunkannya dengan kasar. Tergagap-gagap Ouyang H.O bangun. Ah, ada apa? Ikut aku ke puncak bukit. Ah, apakah sekarang sudah pagi sekarang tengah malam, kenapa tengah malam? Ini saat yang terbaik. Saat ini roh-roh alam semesta sedang berkumpul di atas bukit, aku. Merasakan benar kehadiran mereka. Ada roh angin, roh batu, roh gunung. Tidak. Aku tidak mau Ouyang H.O mencoba meronta, namun alangkah kokohnya cengkeraman N.Y.O J.O. Begitulah, di tengah malam yang dingin itu Ouyang H.O tanpa daya diseret ke puncak bukit, untuk diajari mantra-mantra memanggil kekuatan-kekuatan tertentu masuk ke dalam tubuhnya. N.Y.O J.O menyebutnya kekuatan-kekuatan alam tetapi Ouyang H.O merasakan bahwa kekuatan-kekuatan itu berpribadi. Dan setelah mendapat contoh, tiba giliran Ouyang H.O untuk mempraktekannya. Di bawah ancaman Bengi Sen.Y.O J.O, Ouyang H.O dipaksa melakukan apa yang diajarkan. Demikianlah, malam demi malam Ouyang H.O dibawa ke berbagai tempat, puncak gunung, kelokan sungai, kuburan kuna, pohon besar dan sebagainya. Makin lama Ouyang H.O makin tak berdaya melawan, bahkan agak keranjingan juga. Hari ke-7, N.Y.O J.O tiba-tiba berkata kepada Ouyang H.O, belajar suatu kepandayan tanpa mempraktekannya adalah percuma. Hari ini kita cari sasaran untuk praktek. Ouyang H.O terkejut, maksudmu, maksudmu. Aku akan mencarikanmu lawan yang setimpal untuk bertempur. Ouyang H.O berkeringat dingin. Perkara bergaya sebagai pendekar di warung-warung kecil memang boleh dianggap sebagai permainan, tetapi kalau harus berkelahi sungguh-sungguh itu soal lain. Belum pernah ia berkelahi dengan musuh yang benar-benar kuat, meskipun dalam buayanya ia selalu mengaku sudah mengalahkah si ini itu yang berjulukan hebat-hebat. Namun N.Y.O J.O tidak memberinya kesempatan untuk keragu-ragu. Ditariknya tangan Ouyang H.O untuk diajak menuruni bukit, sambil berkata, Ayo, ikut aku. Kita uji coba sampai di mana ilmu-mu sekarang. Telapak-telapak kaki Ouyang H.O melangkah dan berusaha mencengkeram tanah, sambil mencoba berdalih, rasanya sudah cukup. Bukankah dalam uji coba kemarin malam, aku telah berhasil menumbangkan sebatang pohon dengan sekali pukul? Sekarang, cobalah tumbangkan manusia. Ouyang H.O tidak mampu menolak kehendak gurunya itu. Tiba di kaki bukit, matahari cerah bersinar, dan mereka melangkah ke arah kota Hongkeng, kota dermaga yang mempunyai seribu kenangan bagi Ouyang H.O itu. N.I.O J.O tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menjatuhkan bungkusan besar yang dipanggulnya, sambil memerintah. Pakai itu. Apa tanya Ouyang H.O? Mantel, caping dan pedang. Bukankah itu pakaian kegemaranmu sahut N.I.O J.O? Bedanya sekarang kamu bukan lagi cuma pendekar-pendekaran, tetapi pendekar sungguhan. Agak malu juga Ouyang H.O ketika teringat lagaknya yang dulu-dulu. Namun hatinya terdorong juga untuk memakai pakaian pendekarnya itu. Ia pun membuka bungkusan itu dan memakainya, dan sekonyong-konyong ia merasa tubuhnya dirambati getar rangsangan yang aneh, mendadak saja ada semangat yang berkobar-kobar untuk berkelahi. Bahkan untuk membunuh. Keragu-raguan yang dibawanya dari atas bukit tadi, lenyap mendadak. Setelah mengenakan caping, mantel dan menjenjing pedangnya, ia merasa lebih hebat, alangkah gagahnya saat itu, dan pantaslah rasanya untuk masuk rimba persilatan dan mengangkat nama tinggi-tinggi. Agar julukan si Opet him benar-benar dikenal orang, bukan sekedar dibualkan di hadapan seorang tukang bakmi yang mendengarkannya sampai mengantuk. N. Y. O. J. O. Tertawa menyeringai sambil menata pau yang hau, kau gagah sekali, anak muda. Nah, berjalanlah di depan, aku puluhan langkah di belakangmu. Kenapa tidak berjalan bersama-sama saja masa seorang pendekar jalannya harus ditemani, seperti anak kecil yang digandeng ibunya di tengah pasar? Nah, cepatlah, cari lawan untuk menguji ilmumu sebelum naik ke tingkatan ilmu yang berikutnya. Siapa yang harus aku lawan? Siapa saja, di Hongking sebagai kota dermaga, tentu banyak orang yang kau anggap pantas untuk dilawan. Aoyang Hao mengangguk, rangsangan dalam jiwanya makin kuat. Mereka pun masuk kota Hongking, tetapi tidak dari arah dermaga. Aoyang Hao berjalan puluhan langkah di depan N. Y. O. J. 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 O. J di belakang pundaknya dan caping menutup kepalanya dan pedang yang dijinjingnya. Orang-orang di jalanan yang punya perasaan tajam, merasakan adanya semacam semangat yang menakutkan terpancar dari tubuh Hau Yang Hao, sehingga mereka minggir. Beberapa saat Hau Yang Hao belum menemukan lawan meskipun rangsangan dalam jiwanya terus meningkat. Namun tidak lama kemudian, Hau Yang Hao melihat ada tiga orang lelaki keluar sempoyongan dari sebuah warung. Mereka bertubuh tegap dan berpakaian seragam dari sebuah Piao Heng, perusahaan pengawalan, yang terkenal di kawasan Kengpek, sebelah utara sungai Tiangkeng. Yaitu Tionggi Piao Heng. Lambangnya ialah gambar hati berwarna emas di baju mereka. Hau Yang Hao mendengar semacam suara dalam dirinya, mereka bertiga adalah korban-korbanmu yang pertama. Menuruti rangsangan jiwanya, Hau Yang Hao sengaja melencengkan langkahnya sehingga menabrak ketiga orang itu. Dan seperti sudah ada yang mengatur, tiga orang itu langsung marah, hi, bangsat, jalanmu pakai metu atau tidak? Yang seorang lagi juga membentak, memangnya kalau sudah berdan dan macam. Pendekar begitu, lalu senaknya menakut-nakuti orang lain? Ya, zaman sekarang memang banyak orang-orang tidak becus namun penuh lagak. Berdan dan aneh-aneh, lalu mengharap orang lain ketakutan, padahal bisanya ia cuma membual. Memang seolah-olah ada sutradara tak terlihat yang mengatur kata ketiga orang itu, sehingga kata-kata mereka seperti minyak menyiram api, pas mengenai bagian yang dianggap paling memalukan oleh Auyang Hao. Dilengkapi pula dengan rangsang asing yang dalam dirinya, Auyang Hao digiring ke suatu sikap untuk membunuh sebagai satu-satunya jalan. Berbarengan pula dalam mangan-angan Auyang Hao muncul sebuah adegan yang pernah dilihatnya di kota sesia, adegan pertarungan berdarah antara dua jagoan. Auyang Hao sudah lama mendambakan suatu kali akan meniru gaya dari seorang jagoan itu, dan sekaranglah kesempatannya. Maka ia pun menjiplak mentah-mentah baik gaya maupun ucapan seng jagoan yang pernah dilihatnya. Ia mundur selangkah lalu berdiri dengan kaki renggang, ucapannya dingin, cabut senjata kalian. Supaya aku jangan sampai membunuh orang yang tak bersenjata. Ketiga orang itu berhenti cengengesan, agaknya mereka mulai merasakan sesuatu yang gawat akan terjadi. Bahkan tiba-tiba saja mereka merasakan sesuatu yang menyeramkan. Tetapi ketiga lelaki itu adalah para pengawal bayaran yang biasa melakukan perjalanan-perjalanan berbahaya, belasan kali mengadu nyawa dengan perampok, karena itu mereka juga tidak asing dengan kekerasan. Hanya saja, sekali ini mereka merasakan ada sesuatu yang menakutkan terpancar dari sosok yang hau. Mereka tidak takut menyabung nyawa, tetapi taruhannya setimpal atau tidak? Apakah setimpal taruhannya kalau menyabung nyawa hanya karena perkara kecil, yaitu bersenggolan di jalan yang ramai? Karena itu, salah seorang dari ketiga pengawal bayaran itu cepat-cepat berusaha mendinginkan suasana, ah, anak muda, buat apa saling bunuh hanya karena perkara sepele ini? Kalau kau anggap kata-kata kami tadi kelewat kasar, baiklah, kami akan minta maaf. Nah, sudah puas? Saat itu yang menguasai Oyang Hau adalah rangsangan aneh yang asing itu, semacam nafsu membunuh yang tak terkendali dan membutuhkan pelampiasan. Karena itu Oyang Hau menjawab dengan dingin, cabut pedangmu, atau aku terpaksa membunuh orang-orang tak bersenjata? Ketiga pengawal bayaran itu terkesiap. Salah seorang, yang paling berangasan, mendengus, anak muda, kau keterlaluan dalam memojokan kami bertiga. Masa hanya soal. Kalian sudah menghina aku. Menghina si beruang putih kecil Oyang Hau, karena itu kalian harus mati dan tidak ada jalan lain. Melawan atau tidak melawan. Ketiga orang pengawal bayaran itu saling bertukar pandang sejenak, bertukar anggukan, lalu mereka mengambil posisi menyebar sambil menghunus senjata-senjata mereka. Dua orang bersenjata pedang, seorang bersenjata golok. Bagus, aku puas membunuh kalian kalau kalian melawan, makin gigih makin baik. Tanda petik. Oyang Hau tertawa terkekeh-kekeh seram, meskipun kepribadian sejatinya yang tersembunyi di dalam sebenarnya heran, dari mana ia bisa belajar tertawa seperti itu. Sementara orang-orang di jalan sudah mulai minggir semua, menonton dari kejauhan saja, takut kena senjata nyasar. Rangsangan aneh dalam diri Oyang Hau kemudian meledak dalam tindakan. Tubuhnya ringan saja melejit ke depan, sambil menyabetkan pedangnya ke arah lawannya yang berdiri di tengah. Sungguh, baik. Lompatannya maupun sabetan pedangnya belum pernah sehebat itu dilakukan oleh Oyang Hau biarpun ia sudah sering latihan. Kali ini tubuhnya maupun ayunan tangannya serasa ada yang mendorong dan memperkuatnya. Lawan yang di tengah itu bersenjata golok. Ia adalah pengawal kawakan yang berpengalaman belasan tahun. Meskipun kaget karena hebatnya sergapan Oyang Hau, namun dia sempat melangkah mundur sambil menangkiskan goloknya. Ia merasa tangannya bergetar hebat ketika senjatanya berbenturan dengan senjata Oyang Hau. Oyang Hau meraung buas dan terus merangsak maju, pedangnya dikibaskan untuk menyingkirkan golok lawannya yang masih menghadang, lalu memperpanjang langkahnya dengan luncuran di tanah untuk menikam ke perut lawannya. Orang itu hendak mengulangi langkah mundurnya, namun ia kaget sendiri karena merasa sepasang kakinya tiba-tiba dingin dan kaku, seolah-olah terjeblos lubang di musim salju. Gerakan mundurnya jadi agak terhambat. Untuk menghadapi serangan ke perutnya, sekarang ia mau tidak mau tinggal mengandalkan tangkisannya. Tetapi sekali lagi ia terkejut karena tangannya yang memegang golok itu seolah-olah ada yang memeganginya. Maka jeritannya adalah jeritan putus asa ketika ia melihat ujung pedang Oyang Hau terus meluncur ke perutnya, bahkan menembusnya. Oyang Hau menyeringai buas, pedangnya yang sudah terbenam di perut lawan pun dihentakan ke samping seperti orang membedah kasur. Lawannya terkapar di jalanan dengan perut terkoyak lebar, cipratan darahnya sedikit mengenai wajah Oyang Hau, namun dirasakan oleh Oyang Hau sebagai sebuah kenikmatan. Dua orang pengawal bayaran lainnya terkejut melihat rekan mereka terbantai demikian gampang. Padahal di antara mereka bertiga, rekan bersenjata golok itulah yang paling senior, maka dalam posisi perlawanan tadi si rekan senior ditempatkan di tengah, sebagai semacam koordinator atau pusat komando, begitulah. Tak terduga sekarang rekan andalan mereka itulah yang mampus duluan, dan begitu mudahnya. Kedua orang yang tersisa itu terbenam kemarahan bercampur kegentaran, mereka kebingungan harus berbuat apa. Sementara Oyang Hau sambil menyeringai sudah menghadapi mereka. Salah seorang pengawal bayaran itu cepat mengambil keputusan. Serunya kepada temannya, lari. Temannya yang sedang kehilangan pegangan pun seolah mendapat petunjuk. Mereka berdua segera memutar tubuh dan berlari ke arah yang berbeda. Itulah Kero berlari yang pintar, dengan harapan seandainya musuh mengejar maka salah seorang akan bisa lolos, jadi setidak-tidaknya setiap orang memiliki setengah peluang. Namun dihadang Oyang Hau yang tengah buas-buasnya di bawah pengaruh aneh, peluang keduanya tertutup sama sekali. Oyang Hau menurut saja ketika dalam hatinya muncul perintah agar melemparkan pedang ke arah salah seorang musuh. Sekenanya Oyang Hau melempar pedang, dan pedang itu meluncur lurus dan kuat, langsung menembus punggung salah seorang pengawal bayaran itu. Kemudian Oyang Hau mengejar kepada seorang lagi. Ketika ia menjejakan kakinya ke tanah, terkabulah cita-citanya untuk melompat bagaikan Raja Wali dengan mantel berkibar di belakang pundaknya dan ditonton banyak orang. Saat itulah ia benar-benar melakukannya. Dengan kedua cengkeramannya ia menerkam sepasang pundak sip pengawal bayaran dari belakang, sehingga roboh tertelungkup. Oyang Hau terus menindih, membuka mulutnya dan menggigit urat besar di leher korbannya. Korbannya berkelojotan sebentar sebelum terdiam selamanya. Dengan kedua cengkeramannya ia menerkam sepasang pundak sip pengawal bayaran dari belakang, sehingga roboh tertelungkup. Kegeraman Oyang Hau berangsur-angsur reda, dan tiba-tiba dia terkejut sendiri ketika melihat tiga sosok mayat bergelimpangan di sekitarnya. Ketika itulah kepribadian sejatinya muncul ke kesadaran, setelah sebelumnya kesadarannya diselubungi semacam merangsangan atau pengaruh aneh yang memimpin tindak tanduknya. Oyang Hau lebih kaget lagi ketika merasakan anjir darah di bibirnya. Ia meludah-ludah dengan gencar sambil mengusap-usap mulutnya, bahkan tak tertahan lagi ia pun muntah-muntah. Apa yang terjadi? Apa yang telah kulakukan? Ia bertanya kepada diri sendiri dan tidak menemukan jawaban yang mantap. Ia melihat kerumunan orang di kejauhan, ia bangkit dan mendekati orang-orang itu, namun orang-orang itu lari, bubar ketakutan. Hei, sebentar, aku hanya ingin bertanya namun tidak ada yang menghiraukannya. Oyang Hau termangu-mangu sendirian, sampai N.I.O. Jiok mendekatinya dan menepuk pundaknya. Kata N.I.O. Jiok dari bawah tudung bambu yang dipakainya untuk menyembunyikan wajah mayatnya, bagus, nak, kamu sudah melakukannya dengan hebat. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani meremahkan si beruang putih kecil S.I.O. Peahim. Entah kenapa, setelah rangsangan aneh itu menghilang, Oyang Hau tidak merasa bangga, malahan masgul sekalilah menarik napas sambil berdesis, benarkah aku yang melakukannya? Ya. Berbanggalah untuk itu. Sekarang marilah kita pulang ke bukit, akan aku tuntun kamu ke tingkatan-tingkatan ilmu yang lebih tinggi. Tidak sahutau yang Hau sambil menghentikan langkahnya. Mati N.I.O. Jiok menatap tajam dan bengis, katanya dengan datar, ayolah anak muda, jangan berhenti melangkah, kamu memang sudah berhasil membunuh ketiga cacunguk itu, namun ketawilah bahwa kamu masih terlalu lemah untuk membangkang kemauanku. Kamu tahu itu. Hati Aoyang Hau bergetar. Ia pun kembali melangkah di samping N.I.O. Jiok dengan lengkap Ketika melewati tubuh yang punggungnya tertembus pedang Aoyang Hau yang dilemparkan tadi, N.I.O. Jiok membungkuk, mencabut pedang itu, membersihkannya dengan robekan pakaian orang itu sendiri dan menyodorkannya kepada Aoyang Hau. Ini pedangmu, simpanlah kembali baik-baik. Tanpa berkata apa-apa Aoyang Hau menerima pedang itu dan menyimpannya. Mereka berjalan terus, dan ketika tiba di daerah belukar di luar kota Hongking yang sepi, mereka terkejut karena ada seseorang yang menghadang mereka. Penghadang itu adalah Kim Molong, Serigala berbulu emas, Moha Wee, Ketua Sekte Utara Pek Lian Kau, kakak seperguruan Hui Hei Iksi N.I.O. Jiok sendiri. N.I.O. Jiok terkekeh-kekeh sambil membuka caping bambunya, lalu membungkuk hormat, Selamat bertemu, kakak. Di luar dugaan bahwa N.I.O. Jiok tidak mendapat balasan yang ramah, malahan kata-kata Moha Wee seperti mengandung kegusaran hebat ketika bertanya kepada N.I.O. Jiok, Adik N.I.O., apa yang kamu lakukan atas diri bocah itu selama aku tinggalkan sebentar untuk menyembuhkan luka dalamku? Sambil bertanya, Moha Wee juga menunjuk ke arah Kau yang Hau. N.I.O. Jiok menjawab sambil tetap tertawa-tawa, seperti yang dipesankan kakak melalui Wiki Mliang. Eh, bagaimana dengan luka dalam kakak karena pukulan si bangsat sebun beng itu? Sudah sembuh. N.I.O. Jiok mencoba membelokan pembicaraan dengan menyebut-nyebut tentang luka dalam itu pula, namun Moha Wee tidak menggubrisnya dan berkata dengan gusar, N.I.O. Jiok, Kau telah berani melebih dari yang aku perintahkan. Maksud kakak? Aku memang berpesan kepada Un Kim Mliang, untuk menguntik dan menyelidiki sebun beng dan keponakannya yang pincang itu, sehingga mereka seolah-olah kebal dari segala macam ilmu gaib kita. Dan aku juga berkata kepada Un Kim Mliang, bahwa kalau mau mengetahui kelemahan sebun beng dan liu-yok, bisa dikorek melalui bocah ini, lagi-lagi Moha Wee menuding awi yang hau. Koman namun tidak dengan Kero mengajarkan ilmu-ilmu kita kepada bocah ini. Kau sudah melewati batas perintahku, si nomor dua. Oh, kakak kuatir bocah ini akan membocorkan rahasia ilmu kita kepada orang luar sahut N.I.O. Jiok. Jangan kuatir, kak. Bocah ini akan aku ajari Sipat Hun Ho Atsut, ilmu gaib delapan belasa ruah, dan kakak akan tahu sendiri bahwa ilmu kita akan tetap aman, tidak bocor keluar. Hihihi. Keruan Moha Wee kaget. Ilmu yang disebutkan N.I.O. Jiok tadi adalah ilmu gaib tingkat tinggi milik Pek Lian Kau Golongan Utara, tetapi keempat tokoh tertinggi Pek Lian Kau Utara, yaitu Kim Molong Moha Wee, Hui Heng Si N.I.O. Jiok, Pek Choa Sin Oh Jiang yang sudah almarhum serta Hek Waku Aima Opin, tidak berani mempelajarinya meskipun mengerti teorinya. Sebab ilmu gaib itu besar resikonya, orang bisa menjadi gila, sebab sepenuhnya menyerahkan diri ke bawah kendali roh-roh gaib yang diundang masuk ke dalam tubuh. Syarat untuk mempelajari ilmu itu ialah dengan terlebih dahulu membunuh delapan belas orang. Orang yang mempelajari ilmu itu memang akan menjadi dasyat luar biasa, namun sekaligus juga di bawah kendali sepenuhnya dari orang yang mengajarkannya, meskipun dari jarak puluhan li sekalipun. Moha Wee paham betul makna kata-kata adik seperguruannya tadi, ilmu kita akan tetap aman, tidak bocor keluar, artinya setelah Hui Yang H.O.U. selesai diperalat, maka dia bisa diperintahkan untuk membunuh diri dari jarak jauh, sebab jiwanya sepenuhnya dalam. Cengkeraman orang yang mengajarkan ilmunya, yaitu N.I.O. Jiok. Tetapi Moha Wee yang sekarang sudah sedikit berbeda dengan Moha Wee beberapa saat yang lalu. Semenjak pertempurannya dengan Sebun Beng, yang berakhir dengan dilepaskannya dirinya begitu saja oleh Sebun Beng, juga sejak melihat keganjilan sikap Li Uyok kepadanya, jiwa Moha Wee sedikit berubah. Ia merasa dirinya mendapat penghargaan sebagai manusia bermartabat, dan meskipun sampai detik itu dia masih penasaran ingin mengetahui ilmu Sebun Beng dan Li Uyok, namun tanpa maksud mencelakai mereka, juga terhadap Aoi Yang H.O.U. Itulah sebabnya hatinya meronta, tidak menyetujui ilmu sejahat Sipat Hun Ho Atsud diajarkan kepada Aoi Yang H.O.U, sebab bisa mencelakakan Aoi Yang H.O.U sendiri. Sudah tentu ia tidak dapat menyebutkan alasan yang sebenarnya dihadapan N.I.O.U Jiok. Ia tahu, adik seperguruannya ini diam-diam sedang mencari-cari kelemahan dirinya sebagai Cong Cu, ketua sekte, untuk disebarluaskan, karena N.I.O.U Jiok. Sendiri rupanya berambisi menjadi Cong Cu dengan menyingkirkan Moha Wee. Aku melarang kau mengajarkan Sipat Hun Ho Atsud kepadanya kata Moha Wee tegas-tegas. Tidak menggunakan kedudukannya sebagai Cong Cu. Ini perintahku. Tadinya Moha Wee menyangka, betapa berambisinya si nomor dua ini, tentu takkan berani menentangnya terang-terangan. Ternyata kali ini Moha Wee keliru. N.I.O. Jiok malah tertawa cengengesan, sambil bertolak pinggang menjawab, Tidak. Aku akan mengajarinya. Kau mau apa? Moha Wee terkejut. Hi, kau lupa sedang berhadapan dengan siapa? Memangnya dengan siapa? Aku ketuamu, N.I.O. Jiok. Turuti perintahku. Hahaha, ketua apa? Moha Wee, ketahuilah. Bahwa kedudukanmu sudah berada di ujung tanduk. Banyak anggota kita sendiri sudah tidak puas akan kepemimpinanmu yang lemah dan tidak menghasilkan apa-apa. Itulah sebabnya sekte utara kita terus-terusan kalah di segala bidang dari saudara-saudara dari Lemcong, sekte selatan. Itu karena ketidakbecusanmu. Dan puncak ketololanmu ialah ketika kau menjalin kerjasama dengan komplotan istana itu, kau membuat pekelian kau golongan utara hanya sebagai umpan yang tidak memperoleh apa-apa. Kau telah menimbulkan ketidakpuasan anggota-anggota kita sendiri. Darah Moha Wee terasa mendidih di tentang terang-terangan seperti itu, kau benar-benar telah memberontak terang-terangan terhadap pimpinanmu. Apapun yang kau katakan tentang aku, aku masih tetap ketua yang sah. Dan sekarang aku akan menghukumu. Silakan. Kalau mampu. Sikap N.I.O. Jiok yang serba menantang itu membuat kedua tokoh puncak pekelian kau utara itu ke posisi yang tidak mungkin dipertemukan lagi. Mereka harus bergebrak, yang satu harus mempertahankan kewibawaannya sebagai ketua sekte, yang lain menganggap mendapat kesempatan untuk melenyapkan perintang ambisinya. Selama ini, N.I.O. Jiok diam-diam terus menambah ilmunya, sampai benar-benar yakin dapat membunuh Moha Wee, dan niat membunuhnya itu sekarang akan diwujudkan mumpung tidak ada anggota pekelian kau lain yang menyaksikan. Orang ketiga yang berada di tempat itu hanyalah kau yang kau yang masih saja masjgul, dan tidak mengerti sebagian besar dari arah pembicaraan kedua tokoh puncak pekelian kau utara itu. Sementara kedua tokoh itu sudah bersiap-siap. Mereka sama-sama sadar, bahwa mereka tidak mungkin menggunakan ilmu-ilmu gaib dari tingkat rendahan yang pasti dengan gampang akan dipunahkan oleh lawan yang sudah saling mengenal, bahkan seperguruan. Bahkan dalam ilmu-ilmu yang tingkatannya tinggi pun keduanya sudah banyak saling mengenal kekuatan masing-masing karena itu, kedua belah pihak tidak berani gegabah. Kedua belah pihak bahkan sudah siap seandainya perkelahian nanti berjalan dengan care normal, artinya perkelahian seperti orang. Biasa, mengandalkan kerasnya tulang, liatnya kulit, tajamnya matu dan terampilnya otak menganalisa gerak lawan. Namun N. Y. O. J. Y. memutuskan untuk mencoba tipu gaibnya yang sudah cukup lama dipersiapkan untuk mengalahkan kakak seperguruannya ini, meskipun dalam perkelahian normal pun ia takkan gentar. N. Y. O. J. Y. meletakkan telapak tangan kiri tegak di depan dada, dua jari tangan kanan, telunjuk dan jari tengah, menulis huruf di udara dan tiba-tiba tubuhnya menghilang. Tetapi menghilangnya hanya sedetik, lalu muncul lagi dan menubruk ke arah Mohawwe. Mohawwe tertawa dingin, hihihi hilo. Hun Tin, formasi pengacau Sukma, yang usang. Dan ia tidak bersikap apa-apa menghadapi tubrukan N. Y. O. J. Y. itu, dan nyatanya memang tidak terjadi apa-apa. Tubuh N. Y. O. J. Y. yang menubruk itu seperti bayangan saja menembus lewat tubuh Mohawwe tanpa menimbulkan akibat apa-apa. Dari tempat berdiri N. Y. O. J. Y. tadi kembali muncul sesosok bayangan N. Y. O. J. Y. yang menubruk ke arah Mohawwe. Tetapi lagi-lagi Mohawwe emermahkannya dan malah menatap waspada ke arah lain, ke arah yang tidak kelihatan apa-apanya oleh meco biasa. Namun ketika bayangan N. Y. O. J. Y. yang menerkam itu sudah dekat, Mohawwe tiba-tiba sangat kaget, cepat-cepat ia berputar untuk menghadapinya sambil menyilangkan tangan untuk menangkis. N. Y. O. J. Y. tertawa terkekeh, hihihi, terlambat, kakakku yang manis. Memang pertahanan Mohawwe itu terlambat. Jotosan adik seperguruannya yang kali ini bukan sekedar bayangan, mengenai pipi Mohawwe sehingga terhuyung-huyung hampir jatuh. Sadarlah Mohawwe bahwa lohontin yang dilatih adik seperguruannya ini telah ditingkatkan dan dilatih dengan banyak kombinasi yang sebelumnya belum dikenalnya. Melihat Mohawwe terhuyung, N. Y. O. J. Y. menerjang langsung dengan tendangan ke arah. Selangkangan dengan segenap kekuatan dan kecepatannya, tanpa tipu bayangan gebenya sebab ia begitu yakin bahwa serangan normal saja akan bisa menghabisi kakak seperguruannya saat itu. Mohawwe menggulingkan diri di tanah, sambil menyambar tumit kaki N. Y. O. J. Y. untuk ditarik dan dirobohkan sekalian. N. Y. O. J. Y. terkejut, ia sadar bahwa kakak seperguruannya sangat mahir dalam jurus bergulingan yang disebut koan long takun, keledai malas bergulingan. Kalau ia yang bukan ahlinya ikut-ikutan bergulingan, sama saja dengan seekor harimau yang boleh garang di darat namun pasti akan kalah kalau bertarung dalam air dengan seekor ikan hiu. Ia melompat tinggi melompati kakak seperguruannya untuk menghindarkan tumitnya dari cengkeraman sambil melayang di udara, N. Y. O. J. Y. kembali menggoroskan huruf gaib di udara sehingga tubuhnya lenyap tak keruan arahnya, sebagai gantinya muncul. Bayangan N. Y. O. J. Y. palsu di arah yang berbeda, bahkan di dua tempat sekaligus. Tetapi Mohawai pun tidak tinggal diam dipermainkan demikian, lah berhenti bergulingan, sambil berjongkok di tanah dia menggores pula beberapa huruf di tanah sambil berkemak kemik membaca mantra. Maka bayangan-bayangan palsu N. Y. O. J. Y. pun lenyap, sebaliknya N. Y. O. J. Y. yang sejati meluncur turun dari atas sebatang pohon, menerkam dengan ganas. Mohawai bukannya melompat berdiri dari jongkoknya, malah ia melentangkan tubuh di tanah, sepasang kakinya berputar di atas tubuh membuat gerakan siang liong lohai, sepasang naga mengacau lautan, sekaligus mengincar untuk menggunting patah persendian lutut N. Y. O. J. Y. O. J. Y. Bersalto sambil menggeram sengit. Demikianlah mereka bertarung, untuk beberapa saat N. Y. O. J. Y. tidak lagi bisa mempraktekan lohuntinnya yang membuatnya bisa menghilang, muncul atau membuat bayangan palsu. Seenaknya. Sebab gorsan huruf gaib di tanah yang dibuat Mohawai tadi agaknya membuat lohuntinnya terhambat. Beberapa saat pertempuran berjalan normal dengan keterampilan silat. Namun dalam pertempuran itu, N. Y. O. J. Y. berusaha mencuri kesempatan untuk mencoba menghapus huruf buatan Mohawai itu dengan telapak kakinya, sedangkan Mohawai melindungi hurufnya dengan gigih. Begitulah perkelahian berjalan, campuran antara yang gaib dan normal. Demikian sengitnya mereka berlaga, sehingga mereka tidak melihat Tau Yang H. O. U. diam-diam menggeser menjauhi tempat itu, kemudian kabur sekencang-kencangnya. Bahkan ketika mereka melihat Tau Yang H. O. U. sudah lenyap, mereka tidak menghentikan pertempuran. Mereka tetap saja saling labrak dengan sengitnya. Setelah lepas dari cengkeraman N. Y. O. J. Y. O. setidak-tidaknya begitulah perasaan A. O. Yang H. O. berpikir keras, akan dikemanakan langkahnya lebih lanjut. Apakah pulang ke Lok Yang, di mana ibunya dan adik-adiknya tentunya masih berada? Atau ke S. Y. Atau ke Hang Yang untuk menyusul pamannya, Liu Y. dan San Cuk Y. Bingung juga A. O. Yang H. O. karena selamanya dia belum pernah mengembara seorang diri, apalagi dengan kantong kosong tanpa bekal sama sekali, karena tertinggal di rumah N. Y. O. J. Y. O. A. O. yang H. O. membayangkan, kalau menuju Hang Yang mungkin akan bertemu kembali dengan orang-orang Pek Lian Kau. Namun kalau tidak kesana, ia kasihan juga terhadap pamannya dan kakak tirinya yang tentu tersiksa pikirannya oleh hulahnya. Akhirnya A. O. Yang H. O. memilih untuk menuju Hang Yang, ia siap seandainya didamperat habis-habisan oleh pamannya. Begitulah, ia menunjukkan langkah ke Hang Yang dengan kantong kosong. Untuk makannya, dia minta sedekah di kuil-kuil. Melama beberapa hari, A. O. Yang H. O. tidak berani memakai pakaian kegemarannya yang menyolok, yaitu caping, mantel dan pedang. Benda-benda itu bahkan dibungkusnya. Sepanjang jalan, tidak lelah-lelahnya ia bertanya tentang seorang lelaki yang tinggi besar berusia setengah abad, seorang pemuda yang kakinya pinjang dan seorang gadis yang berpakaian serba kuning dan membawa golok koan tu. Siang hari itu, ia tiba di sebuah desa yang tidak jauh lagi dari kota Hang Yang. Perutnya sangat lapar, namun setelah ia berjalan keliling kampung itu, ternyata ia tidak menjumpai kuil yang bisa dimintai makan. Ia bingung karena semakin kelaparan, akhirnya diberjalan keluar desa dan duduk berteduh di bawah sebatang pohon, sambil berharap akan tertidur dan bisa melupakan rasa laparnya. Tetapi mana bisa ia tidur, sedangkan perutnya melilit-lilit terus. Apalagi, beberapa saat kemudian bumi seolah bergetar oleh hentak belasan ekor kuda tegar yang lewat di tempat itu. Ada serombongan orang berkuda lewat, dan Aoyang Hao bergetar hatinya ketika. Melihat orang-orang itu berseragam Piao Heng, perusahaan ekspedisi, yang tiga orang pengawal bayarannya pernah dibunuhnya di Hongkeng. Tionggi Piao Heng, yang pusatnya ada di kota Taibeng. Ketika melihat Aoyang Hao yang sedang berbaring di pinggir jalan, seorang penunggang kuda yang agaknya adalah pemimpin rombongan itu, mengangkat tangan, mengisyaratkan agar rombongan berhenti. Lalu dia sendiri menanyai Aoyang Hao dari atas kudanya, Sobat, boleh aku tanya sedikit? Dengan degup jantung yang menghebat, Aoyang Hao berdiri sambil menatap gambar hati berwarna emas di baju orang yang bertanya itu. Tentu saja. Mau tanya apa-apakah seorang pengembara? Aoyang Hao menggeleng. Tidak. Kebetulan saja aku sedang dalam perjalanan untuk menengok keluargaku di Hongyang. Hem, kebetulan. Orang yang sedang kami buru itu arahnya juga ke kota Hongyang. Jantung Aoyang Hao berdegup makin kencang. Siapakah yang sedang tuan cari? Seorang yang bernama Aoyang Hao dan berjuluk Siaw Peahim, demikian ia meninggalkan namanya di telinga orang-orang Hongking, di mana dia membunuh tiga orang kawan kami. Apakah kau melihat atau mendengar dia, Sobat? Aoyang Hao menekan kuat-kuat kegugupannya, dan menggeleng. Mungkin kau tidak mendengar namanya, tetapi ada ciri-ciri orang itu yang gampang dikenali. Ia memakai caping bambu, mantel, membawa pedang, dan jalannya agak dibuat-buat seperti sedang main sandiwara. Pernah melihat? Tentu saja jawaban Aoyang Hao cuma gelengan. Orang-orang Tionggi Piau Heng yang hanya ingin membalas kematian teman-teman mereka itu pun melanjutkan perjalanan. Aoyang Hao sempat menghitung dan melihat jumlah mereka ada 15 orang, semuanya bertubuh kekar dan berwajah garang. Diam-diam Aoyang Hao menyesal, bahwa ulahnya di Hongking memang benar berhasil melambungkan namanya si Yau Pek Elhim yang selama ini didamakannya, tetapi sekaligus juga menimbulkan masalah yang tidak kecil. Ia telah terjeblos oleh masalah balas-membalas di rimba persilatan. Tiba-tiba di dalam hati Aoyang Hao terdengar ada yang bersuara, Kenapa takut? Kamu bisa membunuh 15 orang itu semuanya, kalau mau. Dan namamu akan semakin terkenal. Aoyang Hao terkejut, kuatir dirinya kembali terdorong tindakan seperti di Hongking, dia buru-buru membantah, Tidak. Aku tidak mau membunuh lagi. Suara dalam hati itu terus mendesak, Kenapa takut membunuh? Seorang pendekar haruslah tidak berkedip melihat munkratnya darah, mayat yang bergelimpangan, itulah harga yang harus dibayar untuk kemasyuhuran namamu. Aku tidak ingin termasyuhur. Ah, jangan mengingkari diri sendiri. Sejak kau masih remaja dan sering menonton jagoan-jagoan berkelahi di kota sosia, kau sudah punya cita-cita ini. Sekarang kesempatannya sudah tersedia, kamu punya kemampuan, tunggu apa lagi? Mumpung mereka belum jauh, tidak. Tidak. Aoyang Hao sampai berteriak. Untuk membungkam suara dalam hatinya itu. Lalu ia bangkit mengambil bungkusannya, dan melangkah bergegas menjauhi tempat itu. Hatinya yang gundah membuat rasa laparnya terlupakan. Pengah ia melangkah, tiba-tiba dirasanya ada semacam kabut hitam tipis datang entah dari mana, mengerudungi seluruh tubuhnya, menyesakan nafas. Aoyang Hao terkejut. Namun kabut itu muncul hanya kurang dari sedetik, lalu lenyap lagi dan Aoyang Hao tidak merasakan apa-apa. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Beberapa langkah lagi, tiba-tiba keinginanku Aoyang Hao untuk kembali memakai pakaian kebesarannya seperti sudah lupa. Bahwa pakaian atau dendanan macam itu bisa menimbulkan masalah. Yang diketahuinya saat itu hanyalah, keinginan itu sangat kuat dan rasanya tidak tercegah lagi. Karena itu, tiba-tiba saja dia masuk ke tempat belukar yang sepi di pinggir jalan, membuka bungkusannya, mengeluarkan caping dan mantelnya untuk dipakai, dan pedangnya dijinjing dengan tangan. Maka ketika ia berada kembali di jalanan, ia sudah berdam dan menurut kebiasaan kegemarannya yang dulu. Dan rangsangan yang pernah dirasakannya di Honking dulu, keinginan untuk berkelahi dan membunuh yang menyala-nyala, membuat dia lupa segala urusan yang lain. Maka melangkahlah ia ke arah rombongan berkuda Tionggi Piau Heng tadi. Langkahnya tak disadarinya makin lama makin cepat, sampai tak disadarinya bahwa dia sudah berjalan sangat cepat, seperti angin dan seolah-olah sepasang kakinya tidak menginjak tanah. Aoyang Hau sendiri tidak merasa apa-apa, kecuali merasa seolah-olah menunggangi angin. Dan ada yang mendorong dan mengangkat sepasang kakinya. Maka sekalipun ia hanya berjalan kaki, dan orang-orang yang disusulnya itu menunggang kuda, tak lama kemudian Aoyang Hau sudah berhasil menyusulnya. Mereka sudah terlihat peluhan langkah di depannya. Aoyang Hau mempercepat langkahnya sambil berteriak garang, Hi, kalian mencari aku. Orang-orang berkuda itu menoleh, dan terkejut ketika melihat ada yang menyusul mereka dengan gerakan amat cepat. Apalagi karena ciri-cirinya cocok dengan orang yang sedang mereka cari-cari, yang membunuh tiga teman mereka di Hongkeng. Orang-orang Tionggi Piau Heng itu berteriak saling memperingatkan teman-teman mereka, lalu mereka pun berlompatan turun dari kuda, dengan senjata-senjata sudah terhunus di tangan masing-masing. Sikap dan pancaran meti mereka memperlihatkan dendam kesumat yang menyala. Aoyang Hau menghentikan langkah di depan mereka, dan bertanya dingin, Tadi kalian menanyakan si Yaupek Ahemau yang Hau, nah, sekarang kalian sudah menghadapinya. Si pemimpin rombongan agak tercengang ketika mengenali wajah garang di bawah bayangan caping itu adalah wajah dari pengembara muda yang ditanyainya tadi. Bedanya, tadi wajah itu nampak ketolol-tololan, sekarang begitu garang dan sorot matanya mengancam. Namun si pemimpin rombongan masih ragu-ragu. Pimpinan rombongan itu adalah seorang lelaki setengah tua, berjenggot pendek, namun tubuhnya nampak kekar berotot. Ia sudah memegang senjatanya yang berupa Sam Chiat Kun, ruyung tiga ruas, terbuat dari besi, namun senjatanya itu masih dijinjinnya dengan sikap santai. Katanya, Sobat muda, aku mengenalimu sebagai orang yang duduk di bawah pohon tadi, dan kau mengaku sama sekali tidak mengetahui siapa si Yaupek Ahem mau yang H.O.U. Kenapa? Sekarang tiba-tiba kau mengaku aku dirimu sebagai manusia sialan itu? Karena aku memang si Yaupek Ahem mau yang H.O.U. Jangan main-main lho, nak, ini urusan berbahaya yang menyangkut mati hidup. Kalau benar kau adalah si Yaupek Ahem, kenapa tidak bicara dari tadi? Karena tadi pedangku belum haus darah, dan sekarang pedangku mulai merengek haus darah. Agaknya sikap garang Aoyang H.O.U. masih kurang berhasil meyakinkan rombongan Tionggi Piau Heng itu. Bahkan ada seorang anggota rombongan yang menguap keras-keras sambil berkata, sialan, dikira musuh sungguh-sungguh yang datang, tak taunya cuma kerocoh dunia persilatan yang sekedar mau jual tampang. Kakak Ui, tinggal saja yuk. Mendingan cari warung untuk mengisi perut. Orang itu terkejut, karena Aoyang H.O.U tiba-tiba sudah meraung buas, melompat melewati beberapa orang pengawal bayaran untuk menerkam langsung ke arah orang yang berbicara itu. Pedangnya berkelebat ganas. Baik orang yang diserang, maupun kawan-kawannya benar-benar tak sempat berbuat apa-apa karena cepatnya Aoyang H.O.U bertindak. Orang yang berbicara tadi tahu-tahu sudah rebah dengan dada terbelah. Si pimpinan rombongan yang bernama Wikuan Lai terkejut bercampur marah. Tidak menyangka Aoyang H.O.U akan bertindak sedemikian tak kenal kompromi, hanya mendengar romongan yang menyinggung sedikit perasaannya saja terus main bunuh seperti itu. Tangkap hidup atau mati Wikuan Lai memerintahkan anak buahnya, sedang dia sendiri langsung menyebetkan ruyung tiga ruasnya dengan sapuan taibok liu soa, badai di padang pasir. Karena senjatanya terbuat dari besi dan berat bobotnya, dan dia sendiri pun bertenaga besar, maka gerakannya menimbulkan deru angin yang dasyat. Aoyang H.O.U memutar tubuh berikut pedangnya, suatu tingkat ketangkasan yang pastilah akan mengherankan orang-orang yang tahu kehidupannya sehari-hari di sesia maupun di lokyang. Semua orang tahu Aoyang H.O.U tidak setangkas itu, dan kini yang bergerak begini tangkas pastilah Aoyang H.O.U yang lain. Pedang dan ruyung tiga ruas berbenturan dasyat, ruas paling ujung dari ruyung Wi Kuan Lai terpental seperti ada yang menggerakan, melayang ras kejidat pemiliknya sendiri. Wi Kuan Lai jadi disibukan oleh senjata pegangannya sendiri, ia miringkan tubuh dan menyambar ruas ujung itu dengan tangan kirinya. Jadi ia memegang dua ruas ujung dengan kedua tangannya. Namun selagi Wi Kuan Lai harus menjinakan senjatanya sendiri itu, Aoyang H.O.U telah menerkamnya bagaikan serigala kelaparan, dibarengi raungan buas dan ujung pedang yang mendahului luncuran tubuhnya. Wi Kuan Lai yang belum siap benar, tak bisa memberi perlawanan yang memadai, ia hanya bisa menjatuhkan diri bergulingan sehingga pakaiannya kotor, tetapi Aoyang H.O.U terus memburu dengan bacokan-bacokannya yang sengit. Para jagoan Tiongki Piau Heng lainnya tidak membiarkan rekan mereka mendapat kesulitan sendiri. Serempak tiga orang menyerobot maju dari tiga sudut yang berbeda. Dua orang bersenjata pedang, satu orang bersenjata pentung besi. Meskipun sebuah Piau Heng hanyalah suatu usaha dagang, tempat orang-orang dari berbagai perguruan dan golongan sama-sama menyewakan tenaga sebagai pengawal perjalanan demi sesuap nasi, tetapi di antara mereka timbul juga ikatan solidaritas yang kuat akibat selama bertahun-tahun sama-sama bekerja, sama-sama mengalami susah dan senang, tolong menolong menghadapi bahaya di perjalanan. Mereka sakit hati akan kematian sia-sia dari tiga teman mereka di Hong King, dan sekarang bertambah satu orang lagi di sini. Itulah sebabnya tanpa diperintah-perintah lagi, mereka seolah berebutan ingin menghancurkan Auyang Hau. Auyang Hau meraung dan memutar pedangnya dengan rapat, ada tenaga gaib yang mengaliri gerakannya sehingga dua pedang musuh berhasil dipukul terpental sampai lepas dari tangan pemegangnya masing-masing. Tetapi si pemegang pentung besi boleh berbangga, sebab pentungnya lolos dari tangkisan dan agaknya bakal mengenai tengkuk Auyang Hau. Cuma saja kegirangannya berubah menjadi kekagetan karena pentung besinya yang tidak tertangkis itu tiba-tiba bisa berbelok arah dengan sendirinya dan hanya menggebok tanah akhirnya. Padahal tidak kelihatan ada apa-apa, kenapa pentungnya bisa berbelok sendiri? Apalagi ketika Auyang Hau kemudian menikamkan pedangnya ke arahnya. Ia melompat mundur sambil melepaskan pentung besinya, tetapi pundaknya terluka juga. Teman-teman, berhati-hatilah serunya sambil mendekat pundaknya. Bocah ini agaknya punya ilmu seluman. Suasana yang kental mewarnai gelanggang itu adalah suasana dendam dan kebencian, sehingga orang-orang Tiong Gityaoheng lainnya tetap saja menyerang bertubi-tubi meskipun sudah mendapat peringatan dari teman mereka. Bahkan Wikuan Lai sendiri sudah bangkit dan kembali bertempur. Begitulah, Auyang Hau menghadapi keroyokan belasan orang lelaki-lelaki tangguh yang sudah kinyang pengalaman dan petualangan kekerasaan. Auyang Hau sendiri boleh dibilang masih sangat hijau, tetapi anehnya dia dapat melawan dengan sangat dasyat, seperti seekor harimau dikerumuni serigala-serigala buas. Beberapa saat kemudian terdengar suara daging robek dibarengi jeritan salah seorang Piausu yang terlempar keluar dari gelanggang dengan perut bedah, korban pedang Auyang Hau. Orang-orang Tiong Gipiau Heng itu bertambah gusar, mereka makin bernafsu mencincang Auyang Hau. Sebenarnya, beberapa orang Tiong Gipiau Heng yang cukup punya pengalaman tempur akan merasakan adanya ketidakberesan dalam pertempuran itu. Meskipun kalau ditanya apa yang tidak beres, mereka belum tentu bisa menjawab. Kerobertempur Auyang Hau boleh dikata adalah kerobertempur yang kasar dan buas, banyak gerakannya yang tidak cermat dan membuka peluang bagi musuh tanpa bisa dipertahankan. Peluang-peluang itu tentu saja sering terlihat oleh ketajaman mati orang-orang berpengalaman semacam wikuan lain dan beberapa yang lain, dan sering mereka menyerang menyerobot peluang itu anehnya, meskipun Auyang Hau tidak dalam posisi yang baik untuk menyelamatkan diri, toh ada-ada saja yang terjadi, sehingga Auyang Hau jadi terselamatkan secara aneh. Misalnya, suatu ketika wikuan lain melihat peluang yang sangat bagus, ketika Auyang Hau sedang direpotkan oleh serangan dari tiga penjuru, maka kebetulan wikuan lain berada di sudut yang bagus untuk menyerangnya dengan peluang besar untuk mengenainya. Wikuan Lai pun bertindak, tetapi tiba-tiba saja angin menerbangkan pasir ke arah matanya. Ketika wikuan Lai memejamkan mati sambil memalingkan wajah, peluang itu pun luput. Malah sebaliknya ada seorang lagi teman wikuan Lai yang tertikam roboh. Perkara aneh lainnya, ialah sering ujung senjata orang-orang Tiongki Piau Heng itu melenceng jauh dari sasaran, padahal mereka bukanlah anak-anak kemarin sore yang baru belajar memegang senjata. Kadang-kadang malahan senjata mereka melenceng demikian jauh sampai mengancam teman sendiri, membahayakan teman sendiri. Sempat juga wikuan Lai memikirkan keanahan-keanahan itu, namun dalam suasana kemarahan itu, sulitlah menghentikan pertempuran. Apalagi saat itu sudah ada tiga orang yang menjadi korban. Darah-darah yang tertumpah itu seperti minyak yang disiramkan ke dalam hati para pengawal Tiongki Piau Heng yang sedang menyala dengan api kemarahan. Sementara para pengawal Tiongki Piau Heng sebagai manusia-manusia. 53. Biasa mulai berkurang tenaganya kar kelelahan, sehingga serangan-serangan mereka mengendor, betapapun bernafsunya mereka menyerang. Tetapi itu tidak berlaku buat Tau Yang Hao. Tau Yang Hao kelihatannya tidak kendor sedikit pun. Ia berlompatan kian kemari dengan beringas, mengayun-ayunkan pedangnya dengan gerakan-gerakan setengah ngawur yang tidak banyak variasinya, hanya itu-itu saja, kadang-kadang melompat tinggi di atas kepala lawan-lawannya dan menerekam dengan ganas ke bawah. Wi Kuan Lai diam-diam mulai menghitung, pihaknya bisa habis menghadapi lawan yang aneh ini. Yang susah sekarang, bagaimana bisa meredakan kawan-kawannya dan mengajaknya pergi dari situ? Meskipun demikian, Wi Kuan Lai sendiri tidak berpeluk tangan. Ia tetap bertempur, dan... Tidak segan-segan membahayakan diri sendiri dari menyelamatkan teman-temannya. Ketika itulah dari arah kota Hang yang tiba-tiba muncul tiga orang penunggang kuda, dua laki-laki dan satu perempuan. Salah satu dari lelaki penunggang kuda itu tampaknya agak ketinggalan di belakang, ia kelihatan masih canggung dan belum mahir benar dalam menunggangi kuda. Ketiga orang yang datang itu bukan lain adalah Sebun Beng, San Chu Kiok dan Li Uyok. Sebun Beng sudah beberapa hari berada di kota Hang yang tanpa menemukan jejak orang-orang pek Lian Kau. Rupanya pihak pek Lian Kau sadar kalau musuh sedang berbondong-bondong menyerbunya, maka mereka menyingkir lebih dulu karena merasa kalah kuat. Biarpun mereka punya ilmu-ilmu gaib, toh itu bukan jaminan bisa menanggulangi musuh-musuh yang demikian banyak dan bukan orang-orang semelarangan semua. Itulah sebabnya Sebun Beng sulit menemui jejak mereka, malahan dia mendengar desas-desus telah pecah permusuhan antara pihak Tionggi Piau Heng dengan Ouyang Hau. Tentu saja Sebun Beng tidak percaya, sebab dia tahu Ouyang Hau tidak becus apa-apa, paling-paling hanya beberapa jurus kembang pembukaan yang indah dilihat tetapi tidak berdaya gempur. Namun melihat betapa seriusnya Tionggi Piau Heng menyebar orang-orangnya untuk menemukan keponakannya itu, Sebun Beng cemas juga. Ia menduga ada orang yang menyamar sebagai Ouyang Hau dan melakukan pembunuhan di Hong King untuk memfitnah keponakannya itu, begitulah pemikiran Sebun Beng. Siang itu, ketika ia berkuda berkeliling di sekitar kota Hong yang untuk melihat-lihat kalau-kalau ada petunjuk, tiba-tiba dilihatnya ada pertempuran di jalanan. Sebun Beng mengenali orang yang mengeroyok itu berseragam para pengawal sewaan dari Tionggi Piau Heng. Dan melihat orang yang sedang dikeroyok itu memakai caping, mantel dan bersenjata pedang, nampak bertempur begitu tangkas, Sebun Beng langsung menebak. Bahwa orang itulah yang menyamar sebagai Ouyang Hau, sebab Sebun Beng yakin Ouyang Hau tidak mungkin bertempur setangkas itu. Sebun Beng segera memacu kudanya mendekati pertempuran, diikuti San Cukyok dan Liuyok. Pikirnya, kalau aku bisa meringkus bajingan tengik yang menyamar keponakanku itu dan menanyai siapa yang menyuruhnya berbuat demikian, barangkali banyak perkara rahasia bisa tersingkap. Makin dekat dengan medan pertempuran itu, makin heran Sebun Beng melihat betapa miripnya orang bercaping itu dengan keponakannya. San Cukyok yang berkuda di sebelahnya bertanya, Paman Sebun, bukankah itu keponakan Paman yang menghilang dari Honking belasan hari yang lalu? Biarpun hatinya sedang tegang, Sebun Beng sempat juga tertawa, hampir-hampir aku menyangkanya demikian juga. Jadi menurut Paman, dia bukan keponakan Paman? Pasti bukan. Kenapa Paman begitu yakin? Lihat saja mayat-mayat yang bergelimpangan itu adalah mayat-mayat para pengawal bayaran dari Tionggi Piau Heng. Mereka adalah pengawal-pengawal tangguh, bagaimana keponakanku yang becusnya membual itu bisa membunuh mereka, bahkan satu orang pun takkan bisa. Tetapi makin dekat ke gelanggang itu, Sebun Beng sendiri makin meragukan kesehatan matanya sendiri, sebab setelah dekat, dia melihat orang-orang Tionggi Piau Heng sedang mengeroyok seorang pemuda yang persis benar-benar dengan Awuyang Hau. Ini bukan cuma mirip, tetapi persis. Liu Yok ikut berkata, Paman, bukankah itu adik Hau? Kali ini Sebun Beng tidak cepat-cepat membantah, ia sendiri mulai bimbang. Kalau yang sedang dikeroyok itu adalah Awuyang Hau, apa ia seorang tidak becus dalam waktu belasan hari saja berubah demikian hebat? Tetapi kalau bukan Awuyang Hau, siapa orang yang begitu persis melebih saudara kembar? Sementara Sebun Beng masih bimbang, Liu Yok malah dengan yakin sudah berkata, Paman, itu Ahau. Dia sedang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan jahat yang tidak nampak. Sebun Beng kemudian berseru ke arah langgang, berhenti. Teman-teman dari Tionggy Piau Heng, berhentilah. Aku adalah Sebun Beng, dari Lok Yang. Sebun Beng memang punya nama yang cukup terkenal, dan Sebun Beng sekarang mengharapkan kemasyuran namanya itu akan dapat menghentikan pertempuran. Wi Kuan Lai dan kawan-kawannya memang pernah mendengar nama itu. Sambil tetap bertempur, Wi Kuan Lai membagi perintah kepada kawan-kawannya. Hentikan pertempuran sambil tetap saling melindungi. Orang-orang Tionggy Piau Heng itu bermaksud menurut, namun alangkah sulitnya. Sebab Awuyang Hau rupanya sama sekali tidak berminat untuk menghentikannya. Ia terus saja mengamuk dengan ganas, menerkam ke sana kemari dengan pedangnya, dan kalau hanya satu pihak saja yang menghentikan pertempuran maka alangkah berbahayanya bagi yang berhenti lebih dulu itu. Akibatnya, pertempuran memang sulit berhenti karena keganasan Awuyang Hau. Sebun Beng dengan ragu-ragu menegur Awuyang Hau, Sobat, muda, aku mohon hentikan dulu senjatamu. Dan tidak digubris sama sekali oleh sobat muda itu. Malah ketika itu Awuyang Hau melambung tinggi dengan gagah, mantelnya berkibar di belakang tubuhnya, pedangnya berkilauan, dan sedang mengejar lawan-lawannya yang sedang mengendorkan tekanan. Liu Yook tidak tahan lagi, dia tiba-tiba menuding Awuyang Hau sambil membentak, lepaskan adikku. Aneh. Awuyang Hau yang sedang melambung tinggi dengan gagah seperti burung elang itu, tiba-tiba saja ambruk ke bumi dengan gaya konyol, persis seperti seorang yang tidak bisa bersilat sama sekali. Inilah Awuyang Hau yang asli. Tetapi ketika itu pertempuran belum berhenti sama sekali. Orang-orang Tiong Gipiau Heng belum sama sekali menghentikan pertempuran, mereka masih dikuasai amarah yang menyala-nyala, dan inilah yang tidak terpikir oleh Liu Yook ketika dia bertindak. Melihat Awuyang Hau tiba-tiba saja terbanting ke tanah, orang-orang Tiong Gipiau Heng tidak menyangka lain bahwa jurus Awuyang Hau itu adalah jurus penyerangan pula. Karena itu orang-orang Tiong Gipiau Heng tidak menahan senjatanya, mereka terus saja mengayunkan bermacam-macam senjata ke arah tubuh Awuyang Hau yang menggeletak di tanah. Awuyang Hau yang sedang kehilangan penopang kekuatan-kekuatan dari luar dirinya. Itu, cuma terbelalak ngeri melihat senjata-senjata meluncur deras ke arah tubuhnya. Tahan bentak Sebun Beng kaget. Dan karena merasa seruannya tidak bakal digubris, padahal dalam waktu yang hanya sepersekian detik itu nyawa pemuda yang mirip Awuyang Hau itu bakal terancam, Sebun Beng tidak punya care lain kecuali melompat ke tengah gelanggang dan langsung bertindak menyelamatkan. Demikianlah kalau seorang Sebun Beng bertindak, dengan sepasang lengan-lengannya yang kuat dia berhasil menerobos gelanggang dan membuat orang-orang Tionggi Piau Heng terhuyung-huyung ke kiri dan kanan. Lalu dia menyambar Awuyang Hau untuk dibawa keluar dari gelanggang. Muka Awuyang Hau sudah pucat pasi ketika tiba di luar gelanggang, bibirnya yang pucat itu terbata-bata menyebut, Paman. Sebun Beng heran bukan kepalang, sebab suara itu adalah suara keponakannya yang dia kenal benar, begitu juga sikapnya yang ketakutan dan gemeter itu. Lalu siapa yang tadi mengamuk dan membantai orang-orang Tionggi Piau Heng itu? Diam-diam Sebun Beng merasakan ketidakberesan di balik semuanya itu. Sementara itu, orang-orang Tionggi Piau Heng dengan gusar telah menghadapi Sebun Beng. Namun Wikwan Lai sebagai pimpinan mereka, tetap berusaha bertindak dengan tertib, Kami dari Tionggi Piau Heng sudah lama mendengar nama besar Sebun Tai Hiap yang terkenal adil dan berjalan di garis kebenaran. Kami mohon dengan hormat agar Tionggi Piau Heng menyerahkan pembunuh itu kepada kami. Sebun Beng tersudut dalam posisi yang serba salah, namun menjawab juga, Maaf, sobat-sobat dari Tionggi Piau Heng, apa yang sudah dilakukan oleh anak muda ini? Dia sudah membunuh tiga orang rekan kami di kota Honking. Oh, soal ini barangkali merupakan kesalahpahaman belaka, anak muda ini aku kenal. Sebun Beng tiba-tiba menjadi ragu-ragu sendiri. Ketika melihat beberapa mayat orang Tionggi Piau Heng yang masih bergelimpangan di situ. Sebenarnya Sebun Beng ingin mengatakan kalau Ouyang Hao itu dikenalnya tidak mampu bersilat, sehingga tidak juga bisa membunuh para pengawal bayaran Tionggi Piau Heng yang dikenal tangguh-tangguh itu. Namun mayat yang bergelimpangan itu berbicara lain. Apa yang akan Tionggi katakan Desakwi Kuan Lai? Tiga orang di Honking dan empat orang di tempat ini, jadi tujuh orang rekan kami telah dibinasakan oleh pemuda yang bernama Ouyang Hao dan berjulukan Siaw Pahim, yang sekarang berdiri di sebelah Tionggi. Tionggi sebut sebagai orang yang memahami keadilan, coba pikir, tidak pantaskah kalau kami menuntut dia diserahkan kepada kami?